level melancong saya dan Arya berwisata di Tainan City kami tingkatkan menjadi level pedas 15 guys saat kami mengayuh sepeda dengan sisa tenaga kami melihat ada sebuah taman yang menarik dan saya bersama Arya langsung menyabar untuk masuk kedalamnya nama taman itu adalah South Gold White Sands Park namanya cukup unik dan panjang saya bertanya-tanya dan berdiskusi dengan Arya kenapa namanya seperti itu guys kami tak mampu menjawab dan imajinasi liar kami mengatakan jika taman itu adalah berasal dari Dewata yang menaburkan garam di tempat itu sebagai tanda kehidupan dan rezeki yang akan terpucur kepada seluruh umat manusia terutama orang Taiwan guys ya kami tidak sabar untuk segera masuk dan membuktikan sehingga kami rasa penasaran kami terjawab sudah guys kenapa nama South Gold White Sands Park diberikan di tempat atau objek wisata ini oke kita masuk guys guys kita beralih ke suatu tempat yang menjual beraneka macam garam baik garam laut dan garam danau hasil evaporasi air laut dan air danau dan disini dikasih warna-warna ya guys ya warna-warni yang sangat cantik dan ini fungsinya untuk birthday ya birthday present bentuknya yang mempresentasikan suatu harapan kita nanti ada bentuknya ada yang bulat dan ada yang apa kan lonjong kalau yang lonjong itu menandakan hidup lama menandakan hidup lama kalau yang bulat kita sukses oh kesuksesan kita yang bulat ya guys ya sangat menarik ini filosofinya dan kita bisa membelinya dan harganya itu Rp 150.000 ya sekitar Rp 70.000 dan disini di sebelah di belakang saya itu ada senter dan disini ada juga garam-garamnya ya ini menandakan suatu harapan dari kita banyak sekali turis aseng aseng wapi aseng lelah baik kecil baik kecil maupun dewasa ya guys ya gimana bagus ya 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 kita meluncur lagi ke tempat yang lain bagus guys ini adalah meskipun biasa saja tapi dikemasnya oleh orang Taiwan menjadi tempat wisata yang menarik ya walaupun sebenarnya biasa saja oke kalau ini harapan oh harapan gitu ya tapi dari garam setiap kita coba kita coba karen jasa oke oke aku mau coba aku mau coba aku mau coba aku mau coba ini tuh mungkin aku mau coba oke lanjut Oke, ini untuk membersihkan kulit-kulit dari daki-daki yang menempel khas Indonesia Dibersihkan oleh garam khas Taiwan Nah, Arya berharap kulitnya menjadi putih guys Seperti artis-artis Taiwan ataupun Korea Basu dulu itu guys Basu dengan air, dengan gayung Menarik sekali kan Ini untuk hiburan ya Dan untuk kesehatan juga Untuk kesehatan kulit kecantikan paripurna Jadi guys ya Lihat, si Arya sedang menuangkan air dari gayung ajaib Nenek gayung, kakek gayung Ya, disini Ini garamnya guys Ya, bisa kita lihat Ini garam kerosok nih Tapi dari sini kita bisa lihat Jika harapan kita Akan se-asin garam Se-asin garam ya guys Walaupun asin, garam dan air laut Tapi kan itu berguna bagi kehidupan manusia Filosofinya seperti itu Terima kasih telah menonton! Ya guys, kita sudah cukup untuk bergentayangan di Taman garam dan air laut Dan tadi sudah kita nikmati Dan tadi sudah kita nikmati Dan dibangun, dibangun, dibesain dengan sangat sempat Sangat peluk dan nilai seninnya juga Oke, Arya kita lanjut yuk Cari makan Oke, bye! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!